Boleh cari untung dunia, enggak masalah. Bahkan para sahabat pun setelah perang badar sempat ribut masalah kanimah kan? Ini unik ceritanya nih. Padahal kita tahu yang ikut perang badar itu sahabat yang as-sabikun al-awwalun. Sahabat-sahabat senior nih. Dan mereka juga dijamin surga. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, punya kedudukan yang istimewa di mata Allah. Ini sahabat ahlu badar. Ternyata walaupun soleh banget ahlu badar, sempat juga ada kejadian. Ya selalu naka adil anfal, ribut masalah kanimah. Habis perang. Ini punya saya, ini punya saya. Ah kamu kebanyakan, kok saya cuma dapat sedikit? Saya enggak dapat, kamu dapat ontah. Saya dapat misalnya domba atau keledai. Rame diantara mereka. Sampai kemudian laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah ini bagaimana pembagiannya? Turunlah ayat. Mendamaikan diantara mereka. Kalimat itu menunjukkan ada keributan. Makanya disuruh islah. Kalau tidak ada keributan, tidak perlu islah. Damaikanlah urusan diantara kalian. Yang tadi sempat hampir ribut. Ternyata enggak dilarang untuk mendapatkan dunia. Walaupun para sahabat tidak berperang karena kanimah. Kalau yang berperang karena kanimah itu munafikun di dalam surat kalfat. Kalau tidak ada kanimah, mereka enggak mau perang. Kalau banyak kanimah, yaitu perang khaibar, mereka daftar paling awal. Ya Rasulullah ikut sertakan saya, ikut sertakan saya. Kata Allah, mereka enggak boleh ikut. Karena giliran yang umroh yang berakhir dengan perjanjian budaya biya, mereka enggak mau ikut. Soalnya enggak ada kanimah. Giliran khaibar, mereka daftar karena kanimahnya gede. Kalau orang mu'min, enggak memikirkan kanimah, tetapi bukan berarti tidak mengambil kanimah. Bahkan dalam Islam itu ada fikir kanimah. Fikir, fai. Bagaimana membagikan harta? Bahwa bukan rapasan perang sebetulnya. Harta yang didapatkan setelah menang dalam perang. Tidak dirampas. Bukan hanya itu adegannya. Bahkan dalam perang Hunain, perang setelah Fatihul Makkah, orang ansor sempat ribut juga masalah kanimah. Yang tadi muhajirin, kalau sekarang ansor. Setelah selesai perang Hunain nih, Nabi membagikan kanimah dari perang Hunain itu hampir seluruhnya kepada orang muhajirin dan orang Mekah yang baru masuk Islam. Bayangin seorang Abu Sufyan yang baru masuk Islam dapat 200 ekor ontak. Sedangkan ansor, tidak dapat apa-apa. Jadi seolah-olah menurut orang ansor, Nabi tidak adil. Muncul desas-desus di kalangan ansor. Salah satu desas-desusnya, Ah, Nabi kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita. Ini desas-desus dari kalangan ansor. Padahal dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Orang ansor itu, Habis-habisan menolong orang muhajirin. Tidak pernah hitung-hitungan. Sempat kejebak juga. Nabi mah, kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita. Desas-desus ini tersebar sampai viral kalau bahasa sosial media. Wah, viral tuh. Postingan, Nabi kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita. Jadi viral. Repos, semuanya pada repos. Sampai akhirnya masuk ke Nabi. Nabi dengar, wah, Ternyata ada desas-desus tentang masalah pembagian kalangan imah. Dikumpulkan orang ansor sama Nabi. Nabi bertanya, ya, ma'asyara ansor, Apa yang kalian katakan di belakang saya? Diam aja. Kata Nabi, wahai orang-orang ansor, Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, Kemudian Allah mengutus saya kepada kalian, Sehingga kalian dapat hidayah? Bukankah dulu kalian berpecah belah, Saling perang memerangi, Lalu saya datang mempersaudarakan kalian, Sehingga kalian menjadi satu? Bukankah kalian dulu berada di tepi jurang neraka, Lalu saya datang dengan seizin Allah menyelamatkan kalian darinya? Nabi mengingatkan tentang Islam dan hidayah kepada orang-orang ansor. Jasa-jasa Nabi kepada orang-orang ansor. Setelah Nabi mengingatkan itu, Nabi diam, Tiba-tiba seorang laki-laki ansor berkata, Ya Rasulullah, Sama sekali kami tidak lupa dengan semua kebaikan itu. Kami sangat bersyukur kepada Allah, Dan berterima kasih kepada engkau ya Rasulullah, Atas semua nikmat yang besar itu. Tapi ya Rasulullah, Kata orang-orang ansor, Bukankah dulu engkau sendiri datang kepada kami, Lalu kami menjadi keluargamu? Dibalas nih. Lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau terusir, Lalu kami memberikan kampung halaman baru untukmu? Bukankah engkau dulu dalam keadaan diperangi, Lalu kami menolongmu ya Rasulullah? Bahkan banyak dari kami yang gugur, Demi membela engkau ya Rasulullah? Sehingga mereka juga merasa, Kami juga punya hak ya Rasulullah, Untuk dapat ganimah, Sebagaimana orang muhajri dan orang muka. Baru kemudian Nabi tiba-tiba menawarkan, Sesuatu yang lebih besar daripada ganimah. Apa kata Nabi? Wahai orang ansor, Relakah kalian, Jika kalian, Jika orang-orang meka itu pulang ke negerinya, Dengan membawa sampah-sampah dunia, Dan kalian kembali ke negeri kalian, Dengan membawa Allah dan Rasul, Ini tawaran, Ketika berbenturan antara dunia dan akhirat. Relakah kalian, Jika orang meka itu kembali ke negerinya, Dengan membawa sampah-sampah dunia, Sedangkan kalian kembali dengan membawa Allah dan Rasul, Semua orang ansor menangis. Baru mereka sadar, Kalau sudah Allah dan Rasul, Sudah tidak ada bandingannya. Ayyakuna Allah wa Rasuluhu, Ahabba ilahi mimma siwahu manji.